Biyo ini bos Wain bangun Ini bergerak dulu Parangangkau, Nor Pengobatan 1 Ini berbeda ya dulu Saya lupa subscribe Dekan dengan Jadi gak diunakan istri Bang KPM keluar kris Dikantikan oleh AUN Nomor punggung 3 Dan nampaknya Karangwakal Wadid Lutri Mengadai kesiapan dari kedua penjara doang Dan Inilah Kikom Bapak kedua laga antara Pengobatan melawan Karangwakal Skor sementara Pengobatan 1 Karangwakal kosong Mulai dari Karangwakal 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 Diubatkan lambung Mencari perkataan dari Rohit maksudnya Namun Masih bisa diatasi Dan AUN Pemain yang baru saja masuk Nampaknya senior ini Dari 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 Kupu Karangwakal Dan Nampaknya tenang Dan bebas akan Diamwil oleh Sang pencetak gol Anjar pemain yang Sangat-sangat Amin bermain di babak pertama Anjar-anjar disana Melihat gawang Langsung nampaknya Dan masih Kali ini kembali ke lapangan Bola dikirimkan ke AUN Tenang kuasai bola Pemain yang sangat senior Kali ini Lompaskan saja Mencari perkataan dari MAP Pemain yang mudah disana Kau si MAP Berjuil Nampaknya disana Masih belum keluar Bola nampaknya Masih bisa dimenangkan oleh Anak-anak dari Pak Kebatan Kirimkan lompaskan saja Perkataan dari Anggir Namun Masih bisa dikontrol Dari AUN Terlebut bola disana Anjar Dengan Anggir Berkombinasi disana Upan-upan pendek Dinetralisir keadaan Langsung ke depan Maksudnya Anggir Dan Buang saja bola Dilakukan disana Dan masih Bisa dikejar Oleh Jony Dan Umpan yang Anggir Sehingga Kali ini arti Kuasai bola Kirimkan kepada Anggir Anggir Berkataan Namanya Namanya Namun Triyono Masih Derebus Nampaknya Perkerakan dari Triyono Kembali Bola menjadi Di Karawangkal Dan Amir Masih Amir Bola Triyono Presi yang langsung Saja dilakukan oleh Ibnu Nampaknya disana Dan menghasilkan Lemparan ke dalam Untuk Kubu Pangebatan Nampaknya Yang akan dihabit oleh Amir Amir Pemain yang Sering Overlamp Tadi di bawah Pertama Dan mengirimkan Upan-upan berbahaya Mereka juga Menuju ke ajar Terjatuh disana Dan menghasilkan Kebaran kejaran Tadja Nampaknya Akan diambil oleh Uji Uji Mencari kegerakan Dari Gotri Gotri Upan jauh Maksudnya tidak jelas Disana Namun masih Dikuasai Oleh Maffir Upan jauh Sangat baik Namun kontrol yang Kurang baik Diberagakan Disana Kali ini Terlepas Ada Arji Pemain yang Luntah Disana Aku melahati Satu pemain Arji Sendirian Disana Masih Istimewa Arji Arji Daya Arji Lepas Dari Penjagaan Sehingga Mampu Berhadapan Wanolwan Dengan Penjaga Golong Yaitu Yogi Keplosan Bola Yang Sangat Tenang Juga Dilakukan Disana Oleh Arji Pemain Yang Jarang Terlihat Bawa Pertama Namun Sekali Muncul Langsung Mencetap Gol Di Awal Kedua Kali Ini Karang Langkal Mencoba Kontra Strategi Nampaknya Melewati Kaki Dari Panggi Kirimkan Umpan Kewada Saki Saki Berputar Melihat Rekatnya Puji Sudah Naik Di Saki Kiri Puji Puji Melihat Rekatnya Umpankan Masih Ada Rahmat Kali Ini Godri Coba Kontrol Dengan Dadanya Sangat Baik Godri Godri Melihat Rekatnya Umpankan Jauh Maksudnya Mencari Al-Mafif Kali Ini Ada Awun Masih Awun Dan Menghasilkan Pelanggaran Untuk Kuku Dari Panggapan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Awun Nampaknya Sudah Dua Kali Namun Kali Ini Tes Miripkan Kepada Sang Menjelak Pelitu Ardi Sendirian Ardi Kumpankan Kepada Dan Nampaknya Di Sana Kepada Dari Isnu Namun Kali Ini Masih Ada Amir Amir Kembalikan Saja Kepada Wormung Jelapan Kali Ini Andy Andy Yang Sangat Mobil Bergerakannya Umpankan Kepada Amir Beri Nampaknya Yang Masih Bisa Saka Petris Johnny Lebih Kebelakang Nampaknya Dan Lemparan Kedalam Sudah Dilakukan Bola Keluar Dan Lemparan Kedalam Yang Cukup Terburu Buru Dilakukan Oleh Rohit Nampaknya Tadi Kali Ini Ardi Semakin Percaya Diri Di 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 Kontrol Bola Melihat Rekanya Pasing Pendek Saja Kepada Anggit Anggit Umpankan Jauh Kepada Tempul Masih Tempul Dengan Kepada Amir Amir Tenang Kuasa Ibu Disana Mengajak Berjual Dan Lemparan Kedalam Sudah Dilakukan Kali Ini Kepada Anjar Kembalikan Kepada Amir Amir Berjual Dengan Anjar Sangat Baik Melewati Disana Anggit Anggit Sangat Baik Pergerakan Yang Sepatu Ini Yang Dilakukan Oleh Anjar Sang Pencetak Gol Di Bang Pertama Tadi Namun Kembali Amir Dan Terus Berkolaborasi Trio 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 Pasir Pasir Ronde Yang Dilakukan Cokong Bola Ronde Cukup Menarik Dan Atraktif Kali Ini Panggil Dengan Kaki Kirinya Umpan Jauh Nampaknya Mencari Pergerakan Dari Afif Namun Masih Gagal Kali Ini Anggit Langsung Berpindah Posisi Anggit Mencari Rekat Rekat Untuk Mendekat Umpankan Kepada Ardu Ardu Coba Kelabung Lawan Di Sana Febri Umpankan Pendek Nampaknya Yang Masih Gagal Dari Febri Dan Menghasilkan Lebaran Kedalam Untuk Karang Wangkal Dihamal Nampaknya Berikan Kepada 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 Sultan Namun Rohmat Dengan Sikap Disana Menghalau Serangan Kali ini Bola Kembali Dikuasai oleh Karang Wakal Terus Melakukan Serangan Kepada Sultan Kepada Anggit Dengan Postur Kepada Sangat Baik Anggit Masih Bisa Kepada 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 Rohmat Kepada 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 Saja Ketengah Mencari Pergerakan Dari Siapa Di Tanah Triwono Nampaknya Dan Pelurang Yang Terbuang Sia-sia Dan Menghasilkan Tendangan Dari Kepada Menuju Ke Nomor Pembangun Yudhusaki Bukan Balik Terjatuh Bukan Pelanggaran Sultan Masih Sakit Sakit Mencari Pergerakan Dari Panggih Nampaknya Namun Belum Ada Support Disana Dan Berhasil Dicuri Bulatan Masih Sakit Kalisoni Apapun Kucing Nampaknya Disana Yang Melakukan Kendangan Jarak Jauh Yang Masih Bisa Ditangkap Dengan Sangat Lengket Dan Baik Oleh Rizal Rizal Kali Ini Coba Berikan Bola Pendek Dan Mencoba Menyerang Dari Lini Bawah Ataupun Lini Pertahanan Dari Sebu Langsung Lompat Sangat Baik Disana Kirimkan Bola Kepada Dari Kepada 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 Dengan Baik Bola Rizal Dan Kali Ini Menjadi Serangan Yang Nampaknya Juga Berbuang Gagal Juga Dan Menjadi Penguasaan Dari Rizal Yang Menjaga Gawah Dan Kali Ini Serangan Nampaknya Akan Coba Dilakukan Oleh Kubul Dari Bang Batat Melalui Kaki Dari Kodri Umpankan Kepada Aun Aun Berputar Putar Disana Mencari Perkerakan Dari Rekannya Umpankan Saja Kepada Pergerakan Dari Ibnu Ibnu Lebarkan Saja Mencari Pergerakan Dari Pusi Pusi Terlalu Lama Pusi Memikirkan Pulanya Mau Diapakan Disana Kembalikan Saja Kepada Ibnu Ibnu Kepada Gondri Gondri Umpan Jauh Datangnya Dan Masih Bisa Diatisipasi Dengan Baik Dan Kali Ini Masih Terjadi Duel Duel Melalui Kaki Dari Rohit Rohit Stip Disana Mencari Pergerakan Dari Nomor Punggung 17 Dan Masih Bisa Dibayang Sangat Baik Oleh Rohit Kali Ini Berputar Rohit Ingin Melakukan Lompas Nampaknya Rohit Sangat Baik Kondol Dari Anggit Kali Ini Masih Anggit Masih Anggit Disana Anggit Kirimkan Umpan Yang Gagal Nampaknya Kepada Febri Anggit Yang Sangat Baik Bergerak Kali Kali Ini Aun Aun Upankan Pendek Saja Kepada Nomor Punggung 8 Itu Afin Berhasil Dibunakan Oleh Triyono Triyono Endi Kemudian Trio Yang Sangat Baik Pasing Pendek Yang Dilakukan Oleh Anak Anak Bang Cukup Tenang Dilakukan Disana Berhasil Menetralisir Keadaan Penyerangan Dari Karang Wanggal Namun Presid Dilakukan Oleh Anak 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 Anggal Kali Dian Pemain Kersendian Pemain Dari Pengabatan Keluar Triyono Nomor Punggung 6 Dan Masuk Iwan Serta Luar Rohmat Nomor 5 Masuk Junet Nomor Punggung 15 Tendangan Yang Dilakukan Dari Afin Tadi Melintir Sangat Baik Namun Belum Bisa Menghasilkan Gol Dan Hanya Menghasilkan Tendangan Gawang Saja Untuk Risa Rohmat Dikanti Dan Kembali ke lapangan Namanya Awun Di sana Tidak terkawal Awun Melakukan Gosekan Yang masih gagal Berhasil Diblock oleh Andy Andy Umpankan Robos Saja Ke nomor Punggung 21 Yang baru Saja Masuk Nampaknya Di sana Masih Masih Di sana Dikuasai Mencari Rekan Rekannya Kembalikan Kepada Ardi Masih Bisa Dikuasai Mencari Bergerai Anjar Sangat Baik Anjar Pergerakan Yang dilakukan Kali ini Ardi Melihat Posisi Gawang Mendeng Yang Nampaknya Langsung Pergantian Pemain Pergantian Pemain Yaitu Keluar Kondri Masuk Riwat Dan keluar Rohit Nomor 16 Rwandai 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 Cora Nomor 16 Penempatan Penempatan Ya Negar Ska Dima Jube Pak Dan Nampaknya Kontrak Strategi Akan Coba Dilakukan Dengan Memasukkan Kembali Pemain Senior Dari Kubu Karang Wangkal Yaitu Nomor Punggung 10 Rwand Yang Coba Akan Mengubah Keadaan Di atas Lapangan Kali ini Yogi Upan Kacau Masih Kacau Amir Yang bergeser Posisinya Nampaknya Bergantian Di sana Dan Kali ini Kacau Amir Lagi Amir Mengajak Berduel Ibnu Nampaknya Dan Saya Menghadir Dan Tendangan Untuk Keput Dari Pak Basar Terang Sudut Yang akan Coba Diambil Oleh Anjar Dan Nampaknya Tempoh Di Pertandingan Bapak Kedua Yang Sikit Menurut Dari Kedua Kesebelahan Kali ini Anjar Sudah Melakukan Sangat Baik Datangnya Langsung Tepat Dalam Pelukan Menjaga Gawang Di sana Kali ini Afif Afif Mencoba Melagui Arti Nampaknya Sangat Baik Afif Di sana Afif Mengajab Oh Intercept Tolongan Mulai Sangat Baik Dari Arti Nampaknya Menghasilkan Lembaran Kedalam Untuk Pengembatan Sudah Dilakukan Kain Ditebul Ataupun Anggit Nampaknya Umpat Yang Tanggung Dikirimkan Oleh MD Sehingga Kontrol Yang Sedikit Gagal Juga Dari Anggit Dan Pergantian Pemain Pergantian Pemain Juga Dilakukan Oleh Pengembatan Yaitu Keluar Amir Nomor Punggung 14 Pergantian Amir Keluar Dan Masuk Nomor Punggung 2 April Penyegaran Yang Coba Dilakukan Oleh Oficial Tim Dari Pengembatan Nampaknya Memasukkan Tenaga Tenaga Segar Tenaga Tenaga Mudah Nampaknya Di sana Dari Tubuh Pengembatan Dan Kembali Serangan Menjadi Milik Karang Wakal Kali ini Melalui Nomor Bunggung 16 Yaitu Ari Yang Baru Masuk Ari Curipkan Rumpan Nampaknya Langsung Kodak Minaldi Rewon 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 Yang Masuk Masih Di sana Terjadi Perbukan Bula yang Sangat Penit Di sana Dan Menghasilkan Lepar Tendangan Sudut Tendangan Sudut Yang akan Dikamu Rewon Pemain Senior Laitun Dari Karang Wangkal Ancang Di Bana Rewon Mengatur Rekat Rekat Dari Apif 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 melebar di samping kanan menjagaan dari riset